Gua tuh sebenernya kalo urusan motor itu satu hobi sama bokap Jadi udah deket banget Gua bahkan sampe trek-trekan bareng Balap liar gitu jaman ya namanya anak laki Balap liar gitu bareng, ditangkap polisi bareng gitu Sedeket itu gua sama bokap Gua bilang sama bokap gua, untungnya itu 500 ribu sebulan Bokap gua cuma ngomong, yaudah itu gaji kamu, kamu pikir aja sendiri Cukup gak buat kasih makan anak sama istrimu nanti? What's up everybody? Sekarang hari ini gua main-main di salah satu bengkel custom terkenal di Jakarta Ini bisa dibilang juga rajanya custom Motor-motor custom, kita berada di Katros Garage Dan gua akan ngobrol-ngobrol sama owner nya Om Ateng Andi Akbar And come follow me, see what we gonna talk about Oke sekarang gua udah ada di Katros Garage Untuk kawan-kawan yang emang pelaku atau penggemar dari komunitas Eh bukan komunitas, apa namanya? Sir, apa namanya? Apa namanya? Permotoran, otomotif Dan yang tepatnya kalo custom Custom-custom motor udah pasti gak asing lagi sama tamu kita ini ada Om Ateng Tua banget gua Iya dong Om lagi Nah akhirnya kita udah nyampe sini juga Jadi ceritanya kalo sama Mas Ateng Emang gua pribadi sih emang sering nonton Youtube nya Karena gua juga suka Permotoran, percustoman Cuman emang gak ada ongkosnya lah untuk membangun-membangun Ongkos cincai lah sama orang dalem Nah akhirnya pas dua minggu yang lalu Pas minggu yang lalu Gua buka Youtube Di browsing-browsing ada Ateng nih Ateng ke atas geras Nah pake Indonesia vs Everybody ternyata Dari situ gua langsung buka Instagram nya Gua liat temen gua siapa yang follow Yaudah akhirnya ketemu Arlan Oh iya Arlan Thank you Mas Arlan juga yang udah ngegabungin kita berdua Siap 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 Jadi mungkin pengen sharing-sharing sama temen-temen yang di rumah Atau yang nonton di HP atau dimanapun juga Sejarahnya Ateng dulu deh Kenapa passion nya bisa ke motor Kan kalo anak-anak lain bisa ke Ke cewek Ke olahraga Ini kenapa ke Ke cewek banget ya Kenapa ke motor Paki banget tuh cewek Oke Jadi gua awalnya Pertama gua lahir dari basic Bokap gua emang suka otomotif Oke Jadi gua dari kecil Didepan gua gitu Bokap gua suka ngulik-ngulik motor Waktu itu dia suka masukin motor dari luar negeri itu Tapi buat dia pake sendiri gitu kan Dari situ gua kenal motor Terus Mulailah di SMA itu Gua memang udah Suka pake motor juga pas SMA SMA udah dikasih motor? Dikasih motor Tapi gini dikasih motor sama om gue Karena basic keluarga gua juga bukan orang yang Bukan keluarga yang tajir juga gitu loh Bokap gua sendiri pun gak Waktu itu belum Sampai beliin gua motor Akhirnya motor tuh gua dikasih sama om gua Oke Dikirim motor bebek tuh pertama kali Kenapa omnya yang ngasih? Apa lu yang minta? Jadi gua punya om yang kebetulan tanggal lahirnya sama Jadi ada chemistry nya gitu Jadi pas gua ulang tahun Wah dia juga ulang tahun Yaudah deh dikasih motor gitu Jadi ya Enak banget Enak banget dikasih motor Jaman sekarang ya Yaudah dari situ gua mulai ngulik motor Terus Gua buka pertama kali itu Dekatros itu sebenernya bukan bengkel cuy Apa tuh? Tapi block spot Oke Gua suka nulis-nulis gitu ya Karena gua tuh orangnya pengen ngadain sesuatu yang belum ada di Indonesia Oke Gitu loh Modif motor, matic udah banyak gitu kan Kebutan udah banyak Nah Yang gua liat nih kayak style-style cafe racer, tracker kayak gitu ya Itu kan salah satu scene yang di custom ini ya Iya Itu belum masuk ke Indonesia gitu loh Jadi gua coba bikin itu di sebuah block spot Oke Nah ketika gua bikin block spot itu Banyak orang yang nyangka gua sebuah bengkel Itu di tahun 2008-2009 Oke Banyak yang nyangka gua bengkel kan Akhirnya Yaudah lah gua cobalah bikin gitu loh Maksudnya ada customer yang datang Gua bangunin motornya Dan itu kondisinya gak seperti yang sekarang temen-temen tau gitu ya Kondisinya dulu gua cuma di rumah Gak punya karyawan Gua ngerjain semuanya sendiri Ngelas sendiri Ngedempul sendiri Ngechat sendiri gitu Tapi emang sebelum ngelakuin ini semua Emang udah ada knowledge Dan ilmu untuk ngebangun motor-motor Ehm Learning by doing Oke Jadi gua buka Youtube gitu jaman dulu kan Masih lemot banget Gua cari-cari Youtube Sama gua nanya bokap Karena bokap emang Ngajarin gua untuk Ya laki mainannya ini gitu loh Otomotif Mau main mobil, mau main motor Ya ini Laki gitu loh Ngajar Bokap gue tuh kayak gitu banget gitu loh Jadi yaudah Gua ngeliat bokap gue Kayaknya seru Terus gua cobalah bikin-bikin Tapi basicnya gua gak suka ke mesin ya Jadi gua bukan orang yang kayak Kebut-kebutan gitu Enggak Gua cuma pengen bikin Gua punya mimpi bikin motor yang Keren nih menurut gua gitu kan Gua bikin lah jadi kenyataan udah puas Udah Yang keren Yang ditengok Tengok Ujam matahin leher orang Iya Kalo di jalanan Jadi mulai 2008 2008 Motornya dikasih sama omnya Kenapa namanya Katros Katros Kenapa namanya Katros Karena Waktu itu gua ngobrol sama temen gue ya Eh kira-kira nama yang keren apa nih Buat blogspot gua ingat Tadi kan soalnya gua awalnya buat blogspot Katros aja Katros itu ibarat Ledekan Di jaman 2008 itu Yang trend modifikasi atau custom yang lagi ngetrend itu metik cuy Lowrider Iya Gitu kan Lowrider kayak gitu-gitu Nah ketika gua main Kaverestar Itu style-style motor kayak gitu Sering dianggap Jadul Atau kuno Jadi gua bilangnya Katro Gitu loh Terus gua tambahin S Biar gua gak sendiri ya Daripada Norra gitu ya Norra bengkel Ke Katros Katros Jadi bisa dibilang kayak sarkas juga sih awalnya Iya Iya kan Nah kalo untuk Temen-temen dan gua sendiri nih Pengen bertanya Motor-motor custom itu bisa dipake buat daily atau tidak? Bisa banget Nah ini nih masalahnya yang Yang belum banyak teredukasi Buat masyarakat Indonesia nih terhadap motor custom Karena kan Ini ngebangun kan Orang-orang juga pasti automatically mikirnya Ntar surat-suratnya Iya Bener gak sama itunya Iya Jadi gini Motor custom tuh terbagi menjadi dua dunia sebenernya Apa tuh? Yang gampangnya ya Gampangnya tuh Ada yang motor custom untuk kontes Ada yang motor custom untuk harian Oke Nah kenapa bisa terbagi menjadi dua Karena tergantung kebutuhan dan tergantung regulasi di sebuah negara Peraturannya ya Menyangkut motor itu sendiri gitu Misalnya kalo kita liat Deus Ya dong Deus kan ya kurang-kurang terkenal apa gitu Tapi Lu perhatiin gak? Deus tuh pernah gak ikut kontes Sepengetahuan gua gak pernah Gak pernah Kita gak usah ngomong Deus Deus kan banyak ya Ada di Amerika Ada di Jepang bahkan gitu kan Iya Kita ngomong yang di Indonesia aja dulu deh Di Bali gitu Motor-motor jebolan Deus Bali tuh kan Setau gua gak pernah ikut kontes Bahkan Deus pun sendiri kalo mau ikut kontes Dia sampe bikin kontesnya sendiri Deus gitu ya Dia yang bikin kontes Dia yang bikin Karena dia emang gak ikutan Karena Segmennya Deus itu adalah Motor-motor Modifikasi atau custom Yang dipake untuk harian Untuk lifestyle Bukan Motor custom yang dipake untuk kontes Iya Jadi bukan art bike gitu loh Jadi balik lagi ke pertanyaan lu Apakah motor custom itu bisa dipake buat harian? Bisa Kalau memang lu bangun motornya itu memang Yang untuk spek harian kayak Deus Iya Gitu loh Kayak gini juga deh Dulu 2010 tuh banyak anggapan juga Ah motor Deus gitu-gitu doang Iya Ubahannya dikit Customannya cuman sederhana gitu Tapi harganya bisa ratusan juta Emang kan cuman Customan Deus kan motor Scorpio tuh bisa sampai 120 juta Motor Scorpio doang gitu Iya Model juga Kayak model design yang gua kasih liat lu gitu Iya Kayak gitu doang Itu kenapa alesannya? Pertama brand Ya Brand Deus Ya kan Kedua kualitasnya Nah sayangnya banyak orang Indonesia bilang Harga itu menyangkut sama banyaknya part yang dimodif Ngerti gak lu? Jadi kalo misalnya partnya cuma dirubah dikit-dikit tuang Harusnya murah Betul Padahal enggak Kalo Deus kan ubahannya emang dikit-dikit Tapi memang Satu brandnya Lifestyle nya Sama kualitas barang yang dipakenya itu emang bagus Beda lah sama di Kita pada tahun itu Pake barang Maaf nih dari Cina Masukin KW Kayak gitu-gitu Kalo mereka pake barang-barang yang Yang berkualitas yang memang durable Gitu loh Memang durabilitasnya Atau tahan lah gitu loh Tahan dipake lama Kayak gitu-gitu Bagus emang gitu Oke Jadi emang harus dipisah nih Antara motor custom yang buat kontes Sama motor custom yang buat harian Gue agak gak setuju sama Sama statement yang gini Motor custom kok cuman Apa Motor custom kok cuman jadi pajangan doang Atau gak pernah dipake Ada tuh statement kayak gitu kan Menurut gue Gue gak 100% setuju soal itu Karena bisa aja motor custom yang dia punya Itu memang untuk art dibikin memang Puasan batin ngeliat doang Pengen koleksi gitu loh Tapi sebenernya bisa jalan Yang si kontes itu Nah itu Poinnya adalah Mau motor custom kontes Mau motor custom harian Dua-duanya harus bisa jalan Karena namanya motor Ya harus bisa dipake jalan Tapi yang di kontes Belum tentu Memenuhi regulasi Legal Untuk di jalan Yes Untuk custom yang harian Boleh Boleh banget Kalo untuk yang bikin-bikin Honda Monkey Kalo kayak gue yang gak punya duit Untuk beli Honda Monkey nya Boleh gak ngerakit Waktu gue nanya-nanya nih Bikin aja dari mesin ini Dari mesin ini Itu STNK surat-suratnya Harus gimana tuh? STNK Misalnya gini Kalo lu bikin motor basic dari nol ya Biasanya udah gak ada gitu Lu kan punya mesin doang Kan mesin gak mungkin lu bikin kan Iya Lu punya mesin Yang ada sekarang Faktanya adalah Yang penting mesin lu itu Motor lu itu Punya surat Itu yang dipake mesinnya Oh yang berarti yang tercatat di STNK Di STNK Sesuai dengan mesin Sesuai dengan mesin Sama kuncinya sih sebenernya gini sih Kalo misalnya lu mau Modifikasi atau custom gitu ya Kalo lu modifikasi atau customnya itu rapi Polisi juga harusnya ngerti Ngerti gak lu? Maksud gue Lu pernah ngeliat gak Kayak Vespa yang Bukan Vespa sih Gue jadinya tuh Salah nyebut deh gue Di komplain nih gue Ini yang mana Vespa Vespa gue ditilang 2 kali tuh Enggak bukan Vespa Maksud gue Lu pernah ngeliat gak sih motor-motor Yang basicnya diambil dari mesin Vespa Mungkin ya gue gak tau Terus rodanya jadi 4 Terus rendah banget Pernah lo Yang rap Baik Yang anak-anak Itu lah Nah itulah yang Sebenernya Coba diincir sama Cuma sama polisi yaudahlah ya Ya gak lalu Selalu Oh iya 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 Nah untuk yang pernah gak tau dirumah juga nih Kak Trus Gares udah beberapa kali Ngebangun motor-motor custom untuk Pak Ade dan anaknya juga Gimana proses dibalik Ngebuatin motor-motor custom untuk mereka nih Gak bisa cerita untuk tentang yang Pak Ade juga Sama yang 3 untuk Mas Gibran Oh Mas Gibran Kenapa bisa Ini nih dihubungin akhirnya sama bos besar nih Harus ke Cutters Garage Jadi waktu itu Sebelum nyampe ke Pak Ade Itu dari anaknya dulu Si Mas Gibran kan Mas Gibran itu taunya dari Youtube Gitu loh Jadi emang Setelah gue coba Bikin channel Youtube Di tahun 2016 Ada peningkatan sih Ada efek dari Youtube ke Bengkel Cutters Itu menurut gue itu gede banget lah Impactnya Dan dari situ mulai masuk Salah satunya adalah Mas Gibran untuk bikin motor Gak cuman sekali sih waktu itu Mas Gibran bikin 3 kok gak salah 3 kali ya Gak langsung kan? Enggak enggak Pertama kan RE Kedua Motor-motor kecil tuh Zoomer Ketiga ada motor yang Ala-ala Inilah Apa namanya Monkey juga Oh gitu Untuk si Mas Gibran Oh belum liat Belum naik kan Udah Udah Bahkan dari motif chatnya itu Maka ini Ala-ala Off-White gitu Kalau yang dulunya Ijo Army Jadi kuning Itu monkey nya siapa tuh? Kemarin gue liat di Youtube nya Itu monkey nya Gibran Oh itu dia Yang kuning-kuning itu kan Iya yang jadi kuning Oke Nah itu prosesnya gimana tuh? Teng Itu dari channel Youtube ya Mas Gibran nonton channel gue Terus dia tau Terus dia hubungin gue tuh Whatsapp Cuman waktu itu Pas Whatsapp Dia nelfon Cuman gak gue angkat Wah kacau juga Sama kayak waktu kita gak bales Apa? Commentnya di Instagram kita Emang iya? Dia sempet Tanyain kaos gitu Cuman beginilah nih Bahasa Jawa jadi gak dibales Ya itu dia Karena gue ngeliat DM profile picture nya dia Ya Itu Salah satu toko ini lah Ya usaha martabak nya Ya gitu Mending toko Toko yang kontroversial gitu Oh gitu? Religious gitu Jadi gue pikir Gak mungkin lah ya gitu Iya 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 Akhirnya pada Akhirnya ada temen gue nelfon Wey lu gila lu ya Anak presiden nelfon gak lu angkat Oh iya iya oke 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 Baru gue angkat gitu Nah dari situ Salah satu motor itu Di display di salah satu event otomotif Yang Pada hari itu gue gak tau juga sebenernya Gak nyangka kalo Pak Jokowi mau dateng Untuk ngeliat kesitu Oke Nah dari situlah Pak Jokowi ngeliat motornya Dia nanya kan Ini Mas Gibran habis berapa bangun segala macem Terus dia bilang Dia tertarik Dia tertarik Akhirnya dia bilang Yaudah nanti orang Assisten saya hubungin Mas Hateng ya Dia bilang gitu Gue pikir bercanda doang gitu Maksudnya basi-basi lah ibaratnya gitu kan Gak taunya bener cuy Dua minggu setelahnya Ada orang Istana yang nelfon ke Kak Atros Lima mobil tuh ya Hitam-hitam ya Gak Gak Gitu Dan itu Semenjak itu mulailah masuk Ngegarap motornya Pak Jokowi kan Iya Dan itu pengalamannya bener-bener kayak Dia kayak Apa ya Gue dapet satu pengalaman yang Spesial banget gitu Eh tunggu nih Ini ada si catur nih Weee Emang selalu Iya iyalah Ganti mama kena pisang Ada dialognya gimana tuh Oh ini kalo lu yang punya ya Oke 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 Ini bukan endorsean nih ya Silahkan silahkan Ini bukan endorsean nih Indomino kalo lu liat kalo mau endorse Let's go men Let's go Sikat lah Yai yai Nah Sambil makan loh Sambil makan Kalo untuk masalah budget sih Udah mungkin gak ada masalah tuh ya Untuk Pak Ade Masalah budget Masalah budget Gak ada Gak ada Tipe Tipenya dia yang pilih Atau lu yang recommend Nah Dari kita Karena kan Mereka kan bisa dibilang Awam juga ya Beliau kan Maksudnya Ya gak sampai Dalem banget gitu loh Ngomongin scene motor kan Akhirnya Memang dari kitanya sendiri yang Untuk Awalnya dulu nih Kita ngasih gambar Beberapa genre Misalnya kayak Cafe Racer Tracker Chopper Kita kasih ke beliau Terus beliau milih Basenya mau chopper Terus balik lagi ke kita Terus kita desainin lagi Oke Pokoknya total tuh Bulak balik itu total Semua desain Yang dipake Maksudnya yang Yang kita buatin ya Itu sekitar 50 desain Buset Banyak Gue kerjain dalam waktu sehari 50 desain sehari Milihnya berapa lama? Milihnya cepat Tapi dari 50 itu Dia apakah pilih parts Gue mau yang Joknya ini dari sini Model Modelnya Jadi begitu Gue ngilih misalnya 5 gitu kan Bapak suka yang ini misalnya Dari situ gue Kembangin lagi Mau Apa namanya Modelnya Tangki nya Gue kasih beberapa pilihan lagi Gue kirim lagi Terus dari Dari Beliau dikirim lagi Balik ke gue Sampai masalah warna Warna gue bikinin warna kuning Merah Emas Gitu kan Abu-abu semua gue bikinin Sampai Yang dipilih itu sekarang Ya Warna hijau kan Ya udah Sampai akhirnya jadinya seperti sekarang Emang itu Dari awal sampai akhir Emang beliau maunya seperti itu Oke Itu pasti pengalaman yang unik banget ya Unik cuy Karena bisa Membuat Sebuah motor untuk Berasa gue kayak 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 Kucing Kucing berantem Gimana tuh Ini kucing bengkel pasti Si catur lagi berantem Catur Yang tadi tuh Yang bawa pizza kucing bengkel Ya itu pasti Prestige banget lah Untuk Untuk Kat Rose Garage Untuk Katang sendiri Gue dapet pengalaman baru Belajar soal manajemen Dimana Manajemen bengkel gue dituntut Ketingkat yang paling profesional Berarti kan Harus Karena udah berhubungan dengan Nomor 1 Iya Ya logikanya kan Orang nomor 1 Harusnya mendapatkan Layanan Dan Apa ya Apa Kualitas nomor 1 juga Kan gitu kan harusnya Yang ada di pikiran gue Jadi gue harus Ya nge-push banget sih Bisa dibilang tuh Di luar batas Tapi gue harus bisa Nah itu kok Mas Gibran Tiba-tiba bisa dapet nomor lu Serem juga kan Serem mbak Ya gitu lah Taunya masuk aja ya Tiba-tiba Terus udah gitu Pas gue tanya Ini Mas Gibran Ya bukan saya asistennya Nah kemarin nih Kita denger-denger sih Gue sebagai orang awam Ada Satu design Di kalangan Anak-anak motor Motorcycle drama Oh yang t-shirt itu ya Yang t-shirt Nah kita kan Anak-anak awam juga nih Cuma kan kita tahu lah Kalau di setiap bidang Di setiap komunitas itu Pasti ada Orgesekan Atau selek-selekan Kalau di clothing sih udah Pas Jelas ada Jelas ada Untuk di hiphop juga ada Di basket juga ada Yang uniknya tuh Kita lagi ngejalanin Satu kolaborasi Sama Anak-anak sepeda Dan Untuk sepeda Pas gunanya Ini kalau kita kolaborasi Sama orang ini Tim-tim Atau komunitas Grup-grup yang lainnya Akan support gak? Oh akan support Itu yang uniknya Kalau di sepeda Buat kita tuh Mereka udah damai Dan saling support Kalau untuk di komunitas motor sendiri Apakah ada Perselekan Kan motor ada custom Ada chopper Ada Vespa Ada Vespa lama Atau banyak lagi Itu Ada drama-dramanya gak tuh? Ada pastinya Ada Cuman gak lintas Gak lintas genre gitu ya Misalnya kayak Anak chopper sama anak Vespa gitu Enggak Enggak Justru Justru dramanya Kalau menurut gue Yang gue liat Selama Sesama bengkel malah Oh gitu? Misalnya gue bengkel custom gitu Dramanya sesama bengkel custom Bahkan gua pun Misalnya kan Gua punya Youtube ya Gua kan channel Youtube kan Iya dong Youtube Skup kabirnya banyak banget Tujuh ratus berapa ribu Itu Ada juga misalnya bengkel yang punya channel Youtube juga Itu dramanya justru disitu gitu loh Tapi kebanyakan sama-sama Dari genre yang sama Iya Sama-sama Dari Apa ya Dari genre usaha motor custom juga Itu drama banyak banget cuy Tapi kalau yang lompat genre justru gak ada? Gak ada Kenapa? Yang setau gue gak ada Gak tau Oke Karena yang diomongin juga Kadang Istrinya Builder diomongin Oh gitu? Istrinya loh cuy Kok gitu? Iya Kayak Riko juga tuh Suka ngomongin Sesegitunya gitu loh Jadi emang bener-bener Kayak kalau dibilang ada Ada t-shirt tulisannya motorcycle drama Ya emang bener-bener drama Tapi gak sampe Bahkan Pukul-pukulan Apaan? Bahkan gue denger-denger sih Ada yang sampe disomasi cuy Wah gila Serius Misalnya lu Builder A nih Bengkel A gitu Gue Builder bengkel B Ya lu punya circle Gue punya circle Circle lu ngomongin gue gitu Di somasi Gue somasi lu Serum juga Serum Kita gak usah bikin bengkel kalo gitu Gak jadi Baper dia Baper Nah kalau untuk Yang kemarin tuh Kita sempet ngeliat lu Pake kaos kita juga Yang Indonesia versus IWBody Ternyata dibalik itu Untuk ATX sendiri tuh ada Dalem Dalem Jadi bisa relate ke statement itu Iya Jadi bukan cuma Desainnya simple Atau statementnya keren Kalau untuk Untuk kita pun Definisi Jakarta versus everybody Indonesia versus everybody Pasti beda nih sama semua orang Beda-beda Beda-beda Kalau untuk ATX sendiri Itu relate-nya Relate-nya gimana? Relate-nya Pertama gini Gue Milih Baju tuh gue agak milih Baju tuh gue agak milih Baju tuh gue agak milih Untuk kualitas ya Karena Ini pertama Polos ini baju dalem pak Gue beli di Indomaret Percaya gak lu? Tapi fittingnya gue suka gitu loh Fitting buat dibadan gue Gue suka Karena gue kan Badan gue tuh gak Gak perfect gitu ya Gue agak-agak Cebol gitu Jadi gue agak milih Nah Gue ngeliat waktu itu pertama Secara Secara kualitas Oh ini kayaknya bajunya oke nih Gitu kan Terus Hook pertamanya itu ada di tulisan Ya kan Jadi tulisannya itu Jakarta apa Indonesia lu ya? Indonesia Kita ada dua-duanya Tapi yang lu beli Indonesia Indonesia kan Indonesia versus Seberwadi Kenapa gue Ngehook di kalimat itu Karena Profesi gue Iya Bisa dibilang adalah profesi Builder ya Itu adalah yang Dimusuhin sama ibu-ibu Dalam arti gini Gak adalah ibu-ibu Yang mau anaknya jadi Builder Dimana Builder Indonesia itu identik sama tukang Iya betul Bener gak? Itu juga Dibilang tukang kaos juga Kita bisa tuh Iya Cuman lu kan brandnya kuat Iya gak gitu Gue kan identik itu Bahkan Di keluarga gue sendiri ya Gue tuh pernah punya Dapet julukan Abang Tukang Bengkel Jurukan Bengkel Jurukan Bengkel padahal ya Jurukan Bengkel masih keren Jurukan Bengkel masih keren Jurukan Bengkel masih keren Abang Tukang Bengkel Dibilang Dinyanyiin Dinyanyiin Sambil Pakai Abang Tukang Bakso Serius tuh gue baper Baru dinyanyiin tuh di kepala gue Abang Tukang Bengkel Iya gitu Gitu cuy Di acara keluarga Gue sampe digituin Tapi Di Apa namanya Di saat itu gue berpikir Ya udah deh gue akan buktiin kalo Profesi gue ini Akan menjadi hal yang Membanggakan juga Gitu loh Walaupun di saat itu gue gak tau ya Suatu saat gue bakal Nge-customin motor Presiden gitu Gue gak tau gitu loh Cuman gue akan buktiin gitu loh Nah Sampai sebenernya gini Gue bisa ngeliat sih Walaupun nyokap gue gak ngomong ya Tapi gue bisa ngeliat gitu loh Bahwa sebenernya dia pun Sebenernya gak pengen gue jadi kayak gitu Maksudnya itu gak salah Awalnya Awalnya Karena kan awalnya gue ngerintis Iya betul Awalnya ngerintis Gue ngelas sendiri Gue Ngedempul sendiri Gue ngecat sendiri gitu loh Itu kan udah Bukan looks like lagi Emang udah Secara visual gue Secara tampilan gue Secara tampilan tukang Iya beneran Beneran gitu loh Dan gue gak nyalain Orang tua gue Yang pasti Orang tua mana pun Gak mau Anaknya punya profesi yang Seperti itu kan gitu Orang tua dulu kan pengennya Kantor lah Dokter Apalagi kakak gue lawyer Wuh Berat dong itu Ya udah Ya jauh cuy Jas Ya gak Agak gue putih tinggi Lawyer Gue item pendek Hahahaha Tapi Setelah beberapa tahun ini Kak terus gara sejalan Orang tua mulai support Mulai support Akhirnya gitu Karena mereka bisa lihat Bisa menafkahi keluarga dan lain-lain juga Iya gitu Akhirnya Nyokap gue udah gak ada kan Nyokap gue udah gak ada Di Detik-detik terakhirnya itu Nyokap gue sempat ngomong ke istri gue Kalau Apa Wah Gue dipanggilnya Kan gue dipanggil Ateng Di keluarga gue dipanggil akbar Ngomong ke bini gue Udah kamu tenang aja Gue udah married sama istri gue Nyokap gue ngomong ke istri gue Udah kamu tenang aja Akbar bakal jadi orang sukses Amin Amin Padahal itu Waktu itu belum Sampai ke pade ya Iya Dan sebenernya gue nyesel banget sih Sebenernya gue masih pengen Pas gue bikinin motor itu Gue pengen nyokap gue masih ada sebenernya Cuman Ya udahlah ya gitu Iya iya Gue sampe Gue sampe ngitungin loh Ngitungin apa aja nih? Ngitungin bokap gue dateng ke bengkel itu berapa kali? Berapa kali? So far Sampai sekarang Sebelum gue garap motornya Pak Jokowi ya Iya Tiga kali Setelah? Setelah ya karena Setiap minggu Setiap minggu Enggak maksudnya gini Mungkin kalo Oh tiga kali ya wajar Enggak Karena gini Gue tuh sebenernya kalo urusan motor Itu satu hobi sama bokap Jadi udah deket banget Gue bahkan sampe trek-trekan bareng Balap liar gitu Jaman ya Namanya anak laki Iya kan Balap liar gitu bareng Ditangkep polisi bareng gitu Sedeket itu gue sama bokap Tapi begitu Urusan masa depan Buat gue gitu ya Cuman tiga kali dateng ngebengkel Itu pun cuman Ngambil tangga Minjem kunci Sama Minjem kunci dua kali Sama ngambil tangga Cuman dateng ngambil udah pulang Berarti dateng bukan emang lagi nanya mau lagi bikin apa Iya enggak Sebenernya bisa Enak Ngerasa enak tuh kalo bokap nanya Iya Di awal gue mau bangun motor Iya Gue di keluarga gue Gue gak Mungkin gini Gak terlalu deket gitu ya Bukan yang Gue sama kakak gue Gue sama Bokap gue tuh bukan Tipe keluarga yang open banget gitu Iya Jadi kita emang jarang Jarang banget diskusi gitu kan Sampai di suatu hari gue mau Udah nih gue mau buka Gue niatin mau buka bengkel custom Dan orang pertama yang harus gue tanya Walaupun gue gak deket adalah bokap gitu ya Maksudnya gak open ya Bukan deket dalam arti ini Tapi gak open gitu Kita jarang curhat gitu Jadi yaudah deh Gue harus curhat sama bokap gue Gue nanya Apa? Mau bikin bengkel nih? Menurut papa gimana? Yaudah katanya Kamu bikin bengkel Hitung aja satu motor Satu motor itu untungnya berapa Terus setelah dihitung-hitung Bokap gue Dapatlah angka Gue bilang sama bokap gue Untungnya itu 500 ribu sebulan Bokap gue cuma ngomong Yaudah itu gaji kamu Kamu pikir aja sendiri Cukup gak buat kasih makan Anak sama istrimu nanti 500 ribu sebulan Kalau gue punya otak waktu itu Ya gak cukup dong cuy Gope Ya kali aja Tapi itu dari satu motor kan? Satu motor Sedangkan lo bayangin ya Untuk bengkel custom itu Ngerjain satu motor 3 bulan Oh iya Iya kan? Ini kan buka bengkel Bengkel ganti oli Memang aja Bukan gue sampe ngomong gitu Kamu pikir aja sendiri 500 ribu sebulan Itu cukup gak buat Nafkahin anak sama istrimu nanti Kalau kamu pikir cukup Yaudah buka aja Iya Cuma waktu itu gue berpikir Ya gak gitu juga sih Perasaan gue lain nih sama ini nih Passion Perasaan gue lain nih Kayaknya gak Gak bakal seburuk itu deh Kalau gue coba jalanin gitu Akhirnya gue ngotot coba jalanin ya Sekarang gitu Nah oke Nah kalau kita kan sekarang ini ada di Catros Garage Kalau yang kemarin-kemarin kita ngobrol Ternyata emang ada bengkel satu lagi Ada Namanya Custom Kit Itu bisa dijelasin gak Perbedaannya apa nih Oke Dan motor apa aja yang layak masuk sini Atau yang di custom kit tuh Tugasnya apa gitu Jadi sebenernya Setelah gue jalanin bengkel custom ya Dari 2009 sampe 2000 sampe sekarang Catros Garage Sebenernya bisa dibilang Catros Garage itu jasa ya Iya kan? Yes Jasa dong Nah Gue coba nih pengen Kayaknya kalau gue menghasilkan produk kayaknya seru deh Gitu deh Jadi kayak misalnya gue jualan kenalpot Kenalpotnya gue bikin terus gue jual Gue jual body kit kayak gitu Jadi bener-bener kayak pure bisnis Dan itu produk gitu Iya Gue coba jual di tahun Gue mulai bikin namanya itu custom kit Gue bikin brand baru gitu kan namanya custom kit Nah ini tuh Mulai awal 2018 Oke Dan bener aja ketika gue mulai Itu omsetnya Langsung ngalahin Catros Oh iya Langsung ngalahin Catros Jadi bener-bener kayak Wah bener nih ya Ternyata ada duitnya gitu Catros tuh cuman Ya bisa dibilang sekarang Kalau di antara Catros dan custom kit Catros itu menghasilkan karya Karyanya gitu Kalau mau berkarya ngomongin di Catros Untungnya ada Cuman Cuman ya kayak bokop gue bilang tadi Ya kan? Ya gitu loh Cuman kalau misalnya custom kit Memang itu adalah bisnis Tapi di custom kit itu Body kitnya Atau kenal potnya itu Lu yang bikin sendiri Ya Apa barang-barang dari luar jadi di resell juga? Oh enggak 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 Bukan yang Maksud lu bukan yang kita beli dari Sebutar gitu? Ya udah ada gitu enggak Oke Gue desain sendiri Cuman memang untuk beberapa partnya Kita vendor ya Jadi enggak kita produksi misalnya Kayak bikin kenal pot Kita yang bikin sendiri kenal potnya enggak Oke Kita desain Terus nanti kita Beberapa ahlinya bikin gitu loh Karena kuantiti pak Ya Kayak misalnya kenal pot aja sebulan Itu Daya belinya bisa sampai 60 piece Hmm Gitu loh Sedangkan gue Bagian produksi cuma 2 orang Kan enggak mungkin bikin kenal pot Iya Lu yang 60 piece Itu baru kenal pot Sedangkan gue bikin Kenal pot tuh ada 3 varian Belum body-body lain Kayak gitu-gitu Hmm Jadi kalau untuk Catros dan Urban Akan Apa nih yang kita bikin? Iya dong Lu baru Maksudnya Sebelumnya belum pernah ya? Belum Ke otomotif-otomotif kita belum Ini baru pertama kali Kayaknya bakal rame sih Enaknya bikin apa ya? Kita bikin Kalau kaos udah biasa ya? Kaos udah biasa Merchandise, sarung, helm Sudah biasa Yang sesuatu yang belum Sesuatu yang belum Yang dilihat tuh langsung Oke sih gue pengennya gitu juga Iya Karena kalau kaos udah basi ya kan Iya mungkin untuk teman-teman yang nonton Nah Tunggu tanggal mainnya Kita juga ada Atau bisa tanya ke mereka Ya kan Menurut kalian apa nih? Kita Bikin sesuatu apa nih Yang menurut kalian oke gitu Iya Jadi nanti kalian bisa komen aja deh di bawah Misalnya bikin Bikin Motor lah Misalnya gitu Motor custom dong Ah mahal Enggak dong Cintai lah Morong dalem Iya Atau misalnya bikin apa gitu Yang sesuatu hal yang menarik gitu kan Biar bisa ada gongnya juga gitu Bisa Nah untuk kata-kata penutup Kita biasanya juga ngasih kata-kata motivasi Untuk teman-teman yang nonton di rumah Mungkin dengan Karena semua tamu-tamu yang urban interview Bidangnya unik-unik Dan pasti orang tuanya pun tidak menyetujui Oh rata-rata begitu ya Kebanyakan Kebanyakan Pasti semua beli baju lo itu Iya Karena karena itu Kayaknya udah mulai terpolarisasi nih kayaknya ya Jadi emang tugas kita untuk membuka pikiran orang tua kita Karena emang Kalau kita di era kita sekarang juga lo mau Asal satu bidang Kita tengunin itu Mau jualan apapun itu bisa Iya dong Iya Karena kalau craft kita asah terus Ya insya Allah Ya proyek Atau uang rezeki data aja Kalau untuk Untuk custom Atau untuk ngebuka bengkel Atau Apa nih Untuk adik-adik yang nonton di rumah Menemangati mereka Ada apa kata Ya intinya Intinya Gue secara general sih ya Intinya apapun usaha lo Ketika lo yakin Lo punya ide yang menarik Untuk dijalanin Apalagi jaman kayak sekarang kan Butuh banget Sesuatu hal yang Out of the box gitu kan Iya Yakinlah sama ide lo itu Dan lo harus konsisten Apapun Terpaannya gitu loh Kayak gue misalnya Mungkin orang tua gue dulu gitu kan Rada-rada gak ikhlas gue jadi itu kan Tapi gue tetap yakin gitu loh Jadi apapun Lo coba Lo coba tekunin terus Gue yakin pasti bakal jadi sesuatu hal yang Di kemudian hari gitu Karena emang Memperjuangkan Keyakinan itu emang gak mudah gitu loh Tapi ketika Ketika lo udah dapet goalnya Yakin itu bakal sesuatu hal yang Kayak suatu keajaiban lah gitu loh Dan gini ya Kalau gue sih Gue ngambil kutipan dari temen gue Temen gue pernah bilang gini Temen gue itu gak takut Temen gue itu gak takut Kalau harus berantem sama Satu orang Yang jago ilmu bela diri Pencak silat Taekwondo Karate Semua kayak gitu Dia gak takut Yang dia takutin adalah Dia harus berantem sama satu orang Yang fokusnya Hanya di satu bela diri doang Sepanjang hidupnya Dia belajarin sama satu bela diri Artinya apa Lo kalau fokus sama ide lo itu Dan lo konsisten terus Pasti bakal jadi sesuatu yang Apa ya Yang Bisa Meledak lah Ya Tapi temen lo kalau ketemu Bruce Lee Juga kayaknya goyang tuh Atau ketemu Catu Iya Itu aja Sesi kita bersama Oma Teng Yoyoyoy See you guys next time Peace